Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Zulfi Channel Menjelang berbuka puasa Saya akan Memberi tips ya Saya akan beragakan beberapa hal Agar kita kuat Berpuasa di siang harinya Apa saja yang harus Atau yang tidak boleh kita konsumsi Pada saat kita melakukan berbuka puasa Nah, sekarang sudah Jamnya berbuka puasa ya Saya berbuka puasa terlebih dahulu Dengan beberapa menu yang sangat sederhana sekali Saya membatalkan puasa saya Dengan air putih Ya, air putih Hangat, tidak panas Hangat, artinya Yang bisa diteguk Atau sahabat bisa Menggunakan teh panas Atau teh hangat Yang sekiranya bisa diteguk Secara perlahan Saran saya jangan meminum es Setelah berbuka puasa Langsung minum es, begitu jangan ya Karena bisa membuat tubuh kita Langsung drop, begitu Bisa mengibatkan di siang harinya Kita bisa Dehidrasi dan mengalami Haus yang luar biasa, begitu ya Nah, oke Tadi saya Keluar rumah Pasar ya Membeli takjil Begini ya Takjil Ini namanya apa ya Apa namanya ini? Ya, ini dadar gunung Ya Ini Saya rasa cukup ya Untuk menjadi takjil Dan menganjal perut saya Di awal saya berbuka puasa Yang bagi teman-teman Silahkan berbuka puasa terlebih dahulu Oke Kita cukup pelan-pelan saja Pelan-pelan saja Baik itu makan takjilnya Kemudian minumnya Jangan terlalu banyak Kalau saat kita melakukan buka puasa Nanti Khawatirnya pada saat kita melakukan Atau makan nasi Makanan berat Nanti Bagian di dalam perut kita Tidak kebagian Begitu ya sahabat ya Oke, satu lagi ya Sahabat Kalau saat ini berminat Silahkan Cari di sore hari Ya Jangan di siang hari Kalau di siang hari Tidak dapat ya Di sore hari Di pinggir-pinggir jalan Atau biasanya Di pusat-pusat keramaian Itu Banyak masyarakat Menjual-jual takjil Seperti ini Mantap Sederhana sekali sahabat ya Tidak perlu mewah Cukup dengan 5.000 rupiah Saya mendapatkan takjil Atau dadar gulung Ini sebanyak 5 buah Saya rasa ini tidak habis ya Dua buah saja Rasanya sudah cukup ya Sudah kenyangan saya Ya Berbaik sama tetangga itu Perlu atau wajib ya Sahabat ya Jadi saya berbagi sama tetangga Ini ada juga Dikasih sama tetangga Bakwan Bakwan Di tempat saudara apa namanya ini Kalau di tempat saya Bakwan ya Bakwan goreng Oke Bakwan itu tidak ada yang rebus ya Bakwan goreng Mantap 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 Oke Oke Tadi sudah beberapa saya memakan Kak Zil Sekarang saya mau suruh putin Kopi saya Sahabat Ya bagi sahabat-sahabat yang Mengkonsumsi kopi Jangan konsumsi kopi terlebih dahulu Apabila perutnya masih kosong Isikan terlebih dahulu Dengan takjil Baik itu goreng Atau bubur Habis itu baru suruh putin kopi Agar nantinya Tidak berefek kepada perut kita ya Apalagi sahabat-sahabat yang Memiliki gejala hemah Begitu ya Sekarang saya menyuruh putin kopi saya Sahabat Ini kopi luar biasa ini Luar biasa sekali Ini kalau tempat saya Ini merek kopinya Apa ya Coba Sahabat-sahabat Tebak saja Apa merek kopinya Mantap Luar biasa sekali Sempurna sekali Berbuka kuasa pada kali ini Oke Sembari kita menunggu Apa yang kita makan tadi Turun semua ya Ke bawah Turun semua ke bawah Artinya tidak ada yang menyendat disini Turun ke bawah Kita duduk terlebih dahulu Setelah itu Kita melaksanakan sholat maghrib Ya Yang terpenting sahabat Jangan lupa sholat maghrib Karena sholat itu Kewajiban kita Oke Percuma saja kita puasa Kalau seandainya Kita tidak sholat wajib Sama saja kita bohong Sama halnya Orang Ya Orang Menggunakan baju Tapi tidak menggunakan celana Itulah kira-kira sahabat ya Orang kalian memalukan sekali Kita memiliki baju Tapi kita tidak memiliki Atau tidak menggunakan celana Sekali lagi ya sahabat ya Sekali lagi ya sahabat ya Saya sebenarnya Berdasarnya kalau lagi puasa itu Kopi ini yang sering teringat ya Sering teringat bersama saya kopi ini sebenarnya Oke sahabat Saya akan Mereview salah satu Beberapa sambal ya Varian Menu-menu Buka puasa saya pada hari ini Ini ada Apa namanya ini ya Dibilang Dikatakan gulai Gak juga ya Tapi seperti ada kari-kari Gimana gitu ya Kayaknya ini kari ayam Begitu ya Kari ayam Dicampur sama kentang Ya Kayaknya Enak sekali ya Tapi saya belum nyucip Oke Sahabat gimana Kalau sahabatnya berminat Silahkan Kunjungi pasar beduk Di sore hari ya Jangan di siang hari Oke Selanjutnya Oke Ini ada Saya gak tau banyak sih Nama masakan Ini Seperti sayur gitu ya Sayur tempe Dicampur Ya Dicampur kangkung Tapi ada Aroma-aroma Terasinya Begitu ya Sahabat ya Luar biasa sekali Menggugah sekali Dengan aroma terasi tersebut Selara kita lebih tergugah Jadi ya Begitu ya Artinya Kalau tanpa ada terasi Itu mungkin Seperti sayur biasa Saru kangkung Dicampur sama tempe Mantap Lagi Ini ada Sambal Sambal ayam Begitu ya Ini sambal ayam Ya kita cukup serahkan Sekali Terlalu terlalu banyak Sambal ayam Dicampur sama Tempe Begitu Oke Oke selanjutnya Ada Apa namanya ini Ini kalau Di tempat sahabat Ikan apa namanya ini Seperti ikan tuna Gimana gitu ya Seperti ikan tuna Ekornya Nah gitu Ikan laut ya Ini sambal ikan laut Ya Ikan laut Dicabein Gitu Nah Itu saja ya Sahabat ya Itu saja Rekomendasi Beberapa menu Dari saya Untuk berbuka puasa Sahabat Di puasa yang selanjutnya Ya Oke semoga bermanfaat Sahabat Jangan lupa Sholat maghrib Setelah itu Sholat isa Sholat terawih Ya Agar puasa kita Lebih berkah Lebih afdol Begitu Oke Bikin itu saja sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa